Kaili Bos, Orang Bertama, Tiga Bahasa Kepada Pempresiden tentang beberapa huntara yang disegel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Publik Sulaisi Tengah Kita kembali hadir di channel Kaili Bos Bersama Bapak Ahmad Haji Ali Anggota DPR RI Yang sudah satu periode ini kita tahu bersama Di dalam beberapa media bahkan kegiatan-kegiatan langsungnya Sejak kita ditimpa oleh musibah Kita bisa saksikan bersama Hari ini saya ingin bersama dengan publik Sulaisi Tengah Membahas ini Karena kita sudah memasuki menjelang setahun bencana 28 September 2018 yang lalu Kita akan meminta pikiran-pikiran beliau Bahkan kita juga ingin apa yang sudah dilakukan beliau menjadi wakil rakyat di Jakarta sana Pak Ahmad Ali Bagaimana menurut Pak Ahmad Ali Sepuluh bulan berjalan penanganan bencana di Sulaisi Tengah Secara Khusus secara pribadi saya ingin menilai Penanganan bencana di Sulaisi Tengah ini Ya saya harus mengatakan ini sangat-sangat memprihatinkan Kenapa saya katakan memprihatinkan bahwa Sepuluh bulan kita sudah melewati masa yang sulit Dan kemudian kita klasifikasi ada tanggap darurat Dapat transisi Tapi kan kemudian hari ini kita dapat dikenyataan bahwa Masih banyak sekali saudara-saudara kita Yang masih tinggal di tempat di tenda-tenda reok yang tidak layak Nah padahal ketika kita bicara tenda Kita bicara ini kondisi darurat Tanggap darurat Kita sudah masuk di tahap transisi Yang kemudian katanya kita sudah mempersiapkan untuk pembangunan huntab Nah Tapi kan Tahapannya sudah-sudah masih tidak selesai Nah Kalau seperti itu apa permasalahannya Mengurus bencana ini Terus terang saya harus mengatakan dengan hati Bencana ini harus dengan hati Ini hanya mengurus manusia Ini tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan personal Yang emosional Yang kemudian otoriter Tidak bisa seperti itu Karena Coba kita letakkan Coba kita masuk pada kehidupan mereka Bagaimana kondisi mereka Ketika kita berada pada sisi itu Saya Ketika bencana ada di sini 10 hari saya tinggal di Tidur di Di tenda Saya coba merasakan itu Kenapa kemudian banyak teman-teman Mengapresiasi Bukan Ini bukan karena sebagai anggota DPR Kalau kemudian bencana kemarin kita terlibat secara masif Itu bukan karena saya anggota DPR Tapi karena saya ratus setengah Bagian dari Saya ratus setengah yang merasakan bagaimana Pedihnya bagaimana sulitnya Kondisi saat itu Nah Saya Masuk dalam kehidupan mereka Sehingga kemudian saya Nah berharap kemudian Pemerintah hadir Untuk memberikan penguatan Kekuatan kepada mereka Karena Di samping kemudian kita Meyakinkan mereka bahwa Pemerintah Negara Ada bersama mereka Tidak membiarkan mereka Untuk menghadapi bencana ini Kita butuh Tidak Jadi Pertama kita harus meyakinkan Karena Ini orang-orang yang kemudian Ini orang bisa jadi Mereka menjadi putus asa Keluarga meninggal Harta benda habis Dililit Utang Masa depan Masa depan tidak jelas Rumah tidak ada Jadi kalau kemudian negara tidak hadir Meyakinkan mereka Memberikan ketegasan Bahwa mereka hadir Negara ada Untuk mengurus mereka Ini masalah buat mereka Atau pemerintah pusat yang kurang peduli Tidak bisa juga kita katakan bahwa Pemerintah pusat yang kurang peduli Tapi Menangani bencana ini harus ada Komunikasi yang intens Komunikasi yang intens Yang diperankan oleh pemerintah daerah Pusat Dan masyarakat Ini harus terus menerus dilakukan Harus terus menerus Saya terakhir ketemu Bapak Presiden di istana Saya masih sempat menyampaikan Kepada Bapak Presiden Tentang beberapa Akuntara yang disegel Ya Oleh rekanan Oleh rekanan Bapak Presiden juga kaget Dan kemudian minta kepada Mencestek Untuk segera Mengecek itu Nah Artinya Permasalahan ini harus intens Dikomunikasikan oleh pemerintah Dilaporkan ke Kepusat Kepusat BNPB Kepusat Kepada Badan teknis Untuk pendangarannya Supaya Kalau terjadi hal seperti itu Yang dirugikan siapa? Masyarakat Bukan kontraktor yang dirugikan Masyarakat Karena ketika ini disegel Ya rekanan tidak mengizinkan Yang rugi siapa? Masyarakat Nah Ini yang kemudian harus Kemudian kita Kita Perbaiki ke depan Kita harus kemudian Membangun Tentang Menangani bencana ini Tidak bisa sepihak Dan kita tidak bisa Saling menyalahkan Harus ada Komunikasi Ada Persamaan Pikiran Pandangan Dan rasa tanggung jawab Yang sama Faktanya di lapangan Penanganan bencana ini Juga kompleks Pertama Salah satunya Sistem birokratiknya Terlalu panjang Pemberian Santunan Itu pun harus Melalui Pokmas Begitu juga Sampai hari ini Pemberian Apa Ganti rugi Yang Meninggal Itu pun Sigi baru selesai Palu belum Evaluasi Bapak Dimana Ini Terlalu panjang Mata rantainya Atau tidak ada Badan yang Mengelola Khusus Atau tadi itu Komunikasi Dua arah Khusus Provinsi Dan Jakarta Saya menjadi Kontraproduktur Apa yang saya kenal Dari seorang Presiden Jokowi Yang hari ini Begitu galau Mendapati Kenyataan Mata Rantai Pasok Teriji Dan begitu Begitu Panjang Dan Ini menjadi kegelisahan Yang luar biasa Bagi dia Kita bisa bayangkan Kalau kemudian dia tahu Bapak Presiden Mendapati Kenyataan Rantai Pasok Penjelasan Ganti rugi Bencana ini Begitu panjang Ini pasti Bukan banyak sekali Penjabat yang akan menjadi Menjadi korban dia Kalau itu dari Memang itu dari Pemerintah pusat Nah Kalau kemudian Terjadi Kemandekan Di level middle Maka itulah pentingnya Kemudian Pemerintah Untuk melakukan komunikasi Ke pusat Kemudian Dicari Apa permasalahannya Ini menangani Bencana Tidak bisa Dengan Cara birokrat Ini Menangani Masalah yang Susah Emergensi Butuh Perlakuan cepat Butuh Tindakan cepat Khusus Kalau kemudian Ada yang menyimpang Menyimpang sedikit Untuk rakyat Saya pasti Bukan orang Luar negeri Bukan bule Yang dapat Pasti orang Orang lembapalu sendiri Kalau ada Ada yang Sedikit-sedikit Jangan Karena menangani Bencana Tidak bisa Dengan kehatian Yang Sangat Seker Karena nanti Akan sangat Akan Berdampak pada Sosial Masyarakat Orang meninggal Untuk Biasa Antunan pun Dipersulit Begitu Begitu Sulit Nah Jadi Ada Kenapa Konektif Daerah Menyiapkan data Memasak data yang cukup Komunikasi Kan Kita harus membentuk Lagi badan Karena membentuk Badan-badan baru Ini hanya akan Memperpanjang Mata rantai Berikutnya lagi Kan Nah sekarang Letakkan ini Pelayanan Kan sederhana Saya Kalau saya berpikirnya Pemerintah pusat Sudah transfer uang Ke sini Untuk melakukan itu Verifikasinya Saya bayar Apa masalahnya Sebenarnya Sepertinya Sangat begitu Sederhana Sederhana sekali Kalau kita mau sederhanakan Tapi kalau kita mau Buat pusing Bisa jajah Ini siapa Bapak saya Siapa namanya Mulai Biru Sampai kemudian Tapi kan Oh iya Bapak saya Ada saksi Oh iya betul Bapaknya si ini Selesaikan Nah karena Menangani bencana Kan dia tidak hanya Selesai sampai Persoalan ganti Apa Membayar Biaya Sosial Satuan kematian Tapi kan ada Banyak hal yang harus Di Jaduh Hidup mereka Nah Bayangkan syarat Untuk mendapat jaduh Harus tinggal dihuntara Ada orang Huntara diusir Terus Bagaimana Kerasungan hidupnya Nah ini yang juga menjadi Jadi Harus dengan hati Harus dengan Rasa mencintai Ketulusan Kan ini Mengurus manusia Susah Mereka juga Tidak menghendaki Semua makhluk Di muka bumi Kisah kusah Kisah kisah Di pasigala Satupun tidak Yang menghendaki Bencana ini Tapi ini takdir Allah Yang kemudian Kita harus jalani Insya Allah Kita menjadi hamba Yang kuat Untuk melaksanakan itu Amin Satu hal lagi Ini untuk Pertanyaan terakhir Dua hari ini Ada pemberitaan Yang Agak Membuat banyak Pihak Khususnya teman-teman NGO Berkaitan dengan Akan Dikucurkannya Dana dari World Bank Sekitar 4 triliun Begitu juga Dari ADB Sekitar 4,2 triliun Jika sendiri Memastikan Dalam beberapa Berita Juga Akan membangun Jembatan Dan tanggul Di sepanjang Teluk Palu Itu A600 miliar Tapi semua ini Loan Loan ini kan Hutang Sebagai wakil rakyat Sebagai orang yang Menyintai Pasigala Ada yang Memplesetkan Kok Bencana ditangani Dengan bencana Menurut Menurut Pak Ahmad Ali Bagaimana Jadi gini Yang kita perlu Perjelas Ini loannya Siapa Loan negara Atau Pemberitaan daerah Kan Nah Pastinya bahwa Kalau kemudian itu ADB World Bank Dan kemudian Kalau Jika mungkin Program Program Bukan Program Utang Mungkin Hibat Dia disitu Kita Bisa memahami Itu Karena Pertama Ketersedia Keterbatasan Sumber Pendanaan Di sisi lain Ini harus Kemudian Segera Untuk melakukan Pendanaan Tapi yang terpenting Bagi masyarakat Kan bagaimana Pendanaan ini Bisa Transparan Transparan Nah Kemudian Publik harus tahu Uang segitu banyak Mau dibuat apa Apa untuk apa Harapan kita ini Dikelauan dengan Sangat Sangat baik Terbuka Dan punya kemanfaatan Untuk masyarakat Cuma kan Yang saya mau Instresi begini Bencana Pasti gala Ini kan bukan Bencana yang Berpertama kali terjadi Bencana Pasti gala Ini kan ada Bencana yang Sudah terjadi Berulang-ulang Kali Artinya ada Siklus Nah Kita Saya berharap Pemerintah Pusat Daerah Dalam menengah Bencana ini Belajar Dengan Siklus Tadi Belajar Siklus Tadi Jangan kemudian Setiap Bencana Kita tidak Melakukan Mentigasi Disitu Jadi Bencana ini Sudah dilakukan Berkali-kali Tapi setiap Kali terjadi Bencana Rumah Semua Hancur Karena apa Pemerintah Tidak menyiapkan Desain rumah Tahan-bencana Tahan gempa Dan lain-lain Nah Supaya kemudian Nanti ada Bencana terjadi Masyarakat Dikuatkan Semakin kuat Untuk menghadapi Bencana itu Kalau mitigasi Yang baik Maka kemudian Kita tahu bahwa Bencana palu ini Tidak bisa kita hindari Karena ini adalah Takdir Allah Ini Jangan Tapi kita juga Tidak bisa Masyarakat Menyuruh Masyarakat Untuk pasrah Menunggu Bencana berikutnya Siapa yang mau mati Tidak bisa begitu Tapi kita harus melakukan Mitigasi Apa yang harus kita lakukan Salah satu Mitigasi terbaik Adalah menjauhkan Masyarakat Dari pesan gempa Iya Nah Saya membayangkan Kalau sebenarnya Kalau kemudian Mungkin ini keluar Dari pertanyaan tadi Kedepan ini Dengan uang yang Begitu besar Dengan bencana ini Kita mampu Menciptakan Kota baru Untuk melakukan Menggeser masyarakat Yang ada di Pesisir Yang ada di Daerah likuifaksi Untuk Menjauhi Menjauhi dari Titik gempa yang ada Tapi memang Yang menjadi permasalahan Pemerintah daerah Hanya bisa Mengeluarkan Peta Likuifaksi Daerah zona A Zona B Zona Merah Dan lain-lain Mereka lupa Bahwa Disana ada hak Perdataan masyarakat Nah Pada posisi itu Harusnya Kemudian Kalau kita mau ingin Saya Kalau saya ya Ingin melihat Ini hak-hak Perdataan masyarakat Harus diselesaikan dulu Hak-hak Perdataan masyarakat Ini diselesaikan Baru kemudian Tetapkan Ini zona yang Dilarang Karena pertama Kita menggunakan Aparat Untuk menghalau masyarakat Nah itu bukan Kau punya tanah Masyarakat itu negara Ini berbahaya untuk kau Baru kemudian Karena hak-hak Perdataan kan Punya pribadi mereka Bencana ini Nanti akan dibangun Huntab Itu adalah Tanggung jam negara Nah Uang yang begitu besar Yang merupakan Tanggung jam mereka juga Utang mereka juga Ini nanti Harus kita manfaatkan Untuk Paling tidak Menyelesaikan Sebahagian permasalahan gempa Kalau kemudian Akan terjadi gempa berikutnya Ini yang kemudian Kita tidak selesai Tanpa ada diskusi Kita tidak melihat Ada sayembara Ada Desain apa Yang kemudian Nanti Bisa Lebih kuat Lebih tahan gempa Ketika kemudian Terjadi gempa berikutnya Saya merindukan Kok disini ada Pusat edukasi gempa Saya merindukan Kenapa kemudian Likifaksi ini Pemerintah daerah Tidak berpikir Menjadikan ini Sebagai Museum geologi Sehingga kemudian Mendatangkan Para ilmuwan-ilmuwan dunia Untuk melakukan Survei geologi Di sini Kemudian Membangun Museum Sehingga kemudian Argederasi berikutnya Ketika mereka datang disitu Mereka bisa Dilakukan edukasi Karena mereka bisa Merasakan bagaimana gempa itu Terjadi Dengan ilmu pengetahuan Dengan teknologi Tiga dimensi Kan mereka Oh Sehingga kemudian Mengedukasi Masyarakat itu Lebih teredukasi Dengan gempa Dengan mereka Merasakan secara langsung Bukan dengan cerita-cerita Dari orang yang Belum tentu Merasakan gempa Ketika terjadi Belum tentu Dia ada di Lembah palu Ketika terjadi gempa Terus kemudian Dia bisa bercerita Dan gak bisa Nah ini yang kemudian Saya pikir ke depan Harus Dirubah ini Palu ini Lembah palu Likwifaksi ini Ini harus menjadikan Pusat Ilmu pengetahuan Geologi Studi geologi Ini menjadikan Mendatangkan kekuatan Mendatangkan uang Bagi Bagi daerah Dan ini bisa menjadi Pusat Edukasi Iya Jadi kalau Mungkin Dan ini Menarik Karena Likwifaksi yang terjadi Di palu Ini kan Likwifaksi pertama Barangkali di dunia Di skala begitu besar Nah ini menarik Para ilmuwan Untuk Kenapa Nah ini Pemda harus bisa Memfasilitasi Baik Luar biasa pikiran Pikiran-pikiran Dan evaluasi Pak Ahmad Ali Artinya Bencana jangan dilihat Sebagai sebuah Penderitaan Tapi Disitu ada pesan Tuhan yang maha kuasa Bahwa disitulah Ada berkah Ada faedah Kalau bahasa Bahasa-bahasa Terima kasih Terima kasih Pak Ahmad Haji Ali Publik Selesi Tengah Demikian Wawancara saya Dengan Bapak Ahmad Haji Ali Anggota DPR RI Yang juga Saat ini Menjabat Fraksi Partai Nasdem Di DPR RI Kita akan berjumpa Kembali dalam Segmen-segmen Yang lain Akan Tetaplah Di Channel Kayi Lipos Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh